Hai well Halo semuanya kembali lagi bersama gue Riesel dimana kali ini gua nggak akan building-building tapi gua akan memberitahukan kalian sebuah berita baik dan berita buruk kita ke atas dulu ada yang pengen gua tunjukin kepada kalian semua ini dia Oh tiba-tiba udah kosong aja ya ya sebenernya disini itu udah aku bakar semuanya aku ngebakar hutan di sini dan aku pengen bikin rumah pohon dimana mungkin kalian yang pernah lihat live hardcore season 2 ya mungkin mirip-mirip lah rumah pohonnya seperti kayak gitu dan aku pengen bikin rumah pohonnya di sini gitu mumpung bagus tempatnya pas di atasnya rumah di dalam gunung kita balik lagi ke berita baiknya dimana Yap gua akan menyelesaikan semua bangunan yang ada di sini itu dalam satu video jadi mungkin akan butuh banyak waktu jadi mohon bersabar ya untuk videonya bakal di-upload dan untuk berita buruknya nah ini kita akan ke berita buruk berita buruknya itu saat semua buildingnya itu selesai Riesel itu sudah tidak akan bermain lagi di payudan tahun atau dalam artian series Riesel di payudan tahun berakhir tuh Nah untuk payudannya kapan kesini silahkan di spam komennya di channelnya payudan sendiri Oke bisa mungkin aku akan kasih tahu sedikit cukup bukan cuplikan sih sedikit info tentang apa yang aku bikin pertama disini akan jadi rumah pohon dan disini itu akan menjadi sebuah village entahlah aku ntar masih belum tahu akan bikin apa aja di sini dan juga di bagian sini ini di sini nah ya di sini itu ntar mungkin akan jadi sesuatu lah ini terhubung dari gua tersembunyi kok gua tersembunyi sih apa namanya ini ini gua rahasia sih jalur gua rahasia yang akan nanti connect ke desaku desa Riesel yang masih belum jadi Iya mungkin videonya udah nyampe sini aja karena gua cuman pengen announcement aja ke kalian kalau tentang apa yang akan gua bikin dan mungkin ini akan sedikit lama pembuatannya karena bayangin ada berapa banyak building yang nanti akan aku selesaiin dalam satu video dan ditunggu ya videonya tentang Riesel episode terakhir di Bayu Danton Oke bye bye semuanya selamat menikmati